Hai hola Halo everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk kita di pertemuan ke berapa ini pertemuan kelima teman-teman tidak terasa kita sudah masuk hampir di pertengahan UTS nih karena pertemuan ke-8 itu sudah masuk UTS sekarang pertemuan kelima cepat sekali waktu berlalu nah materi di pertemuan kelima ini adalah tentang proposal kegiatan disini kita bahas tentang sistematika proposal kegiatan Hai nah proposal kegiatan ini teman-teman nanti yang akan menjadi proyek besar kalian selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia proposal nih nanti bikin-bikin proposal tuh dalam bahasa Inggris propose kalau dalam bahasa Inggris proposal tuh maknanya bisa proposal kegiatan bisa proposal itu lamaran itu melamar nah dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu proposal itu akan dibuat sebagai sebagai landasan dilaksanakannya suatu kegiatan begitu kita lanjut dulu eh nah proposal tuh pada dasarnya rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dan sistematis serta terperinci dalam kehidupan bermasyarakat pun teman-teman misalnya di di RT nih tingkat RT atau tingkat RW kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu kan seperti lomba 17 Agustus maulid nabi mau bikin lapangan badminton mau bikin apa bikin apa di lingkungan masyarakat tuh kan dimulai dari proposal tuh biasanya disebarlah proposal dibaca oleh penerima proposal untuk maksud tertentu biasanya sih minta perizinan bisa minta perizinan bisa juga minta bantuan dana nah terus proposal disini apa maksudnya ya sama aja proposal untuk minta perizinan atau minta legalis legalisasi terhadap suatu kegiatan itu bisa juga dimaksudkan proposal untuk minta bantuan dana everything about cuan pokoknya minta bantuan dana proposal kegiatan merupakan rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja yang proses pembuatannya dijalankan guna mendapatkan izin udah tadi dijelaskan ya tentang apa masalah-masalah perizinan masalah sponsor yang tentunya bisa membantu secara finansial karena izin saja tidak cukup saudara-saudara kita butuh cuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya nah terakhir proposal bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan kegiatan tersebut bisa bisnis pengajuan dana proyek hingga penelitian nah dalam hal ini teman-teman tentunya tidak membahas tentang proposal apa ya pengajuan dana sebagai apa sebagai dasar untuk buka usaha tapi kalau mau ya enggak apa-apa kalau mau nggak papa kamu misalnya bikin rancangan proposal mau bikin cafe dengan dana sekian-dana sekian ya silahkan kalau dapat sponsor dapat investor yang malah bagus kan nanti gitu kita lanjutkan dulu sebentar nah ini proposal menurut para ahli ada Mas Hasnun ada Mas J sama dari KBBI intinya sama intinya proposal itu serangkaian acara serangka serangkaian rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu gitu oke nah tanpa adanya proposal kegiatan biasanya suatu rencana kegiatan tertentu akan mengalami kendala kendala-kendalanya banyaklah kendara perizinannya susah kendara-kendala dananya kurang kendala kekompakan tim siapa aja yang jadi di panitia akan harus jelas di dalam proposal itu ya kita lanjut dulu nah disini masuk ke dalam jenis proposal yang pertama ada proposal bisnis dalam hal ini pembuatan proposal biasanya bertujuan untuk bisnis itu baik bisnis yang dilakukan secara perorangan maupun bisnis yang dilakukan secara kelompok biasanya sih dengan maksud untuk mencari investor ya contohnya proposal pendirian usaha proposal kerjasama dan lain sebagainya jadi dengan proposal bisnis seorang pelaku usaha biasanya akan memulai dan merencanakan secara rinci seperti apa sih konsep usahanya berapa biaya yang dibutuhkan dan siapa saja penanggung jawab disitu itu proposal bisnis intinya bisnis berarti tujuannya adalah untuk bisnis mendapatkan profit buka usaha dimana dari usaha itu akan ada bagi hasil antara si pemilik proposalnya yang kemudian nanti kita sebut si penemunya atau ownernya lah eh iyalah penemunya lah pemiliknya dan kepada investor gitu jadi hasilnya akan dibagi-bagi itu sesuai kesepakatan-kesepakatan yang ada di surat perjanjian kerjasama mereka nah ada juga proposal proyek nih proposal proyek kalau bisnis tadi orientasinya profit ya ada usaha yang dilakukan kalau proyek orientasinya adalah ada pekerjaan yang dilakukan ada target itu ada target ada pekerjaan ada ada hal yang bersifat monumental gitu nah biasanya Hai eh proposal proyek itu biasanya tuh untuk kalau kita mau bikin bikin sesuatu mau bikin masjid mau bikin pesantren bikin perpustakaan buat taman baca gitu itu namanya proposal proyek karena ada proyek yang dikerjakan apakah ini juga termasuk bisnis ya saya bilang sih belum tentu termasuk bisnis bisa jadi ini ladang apa bisa jadi orientasinya adalah sisi kemanusiaan gitu misalnya bikin masjid ya kan kita tidak mendagangkan masjid di dalam di dalam proposal itu artinya tidak menjadikan masjid sebagai komoditas ekonomi tapi kita mengumpulkan dana agar jadi masjid sehingga bisa digunakan oleh masyarakat gitu atau kita bikin bikin proposal proyek pembangunan lapangan badminton di RT mana gitu mengguna mengumpulkan dana dari para penyumbang 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 setelah dikumpulkan lalu dijadikan lapangan bulu tangkis nanti tidak ada lapangan bulu tangkis itu bisa digunakan oleh masyarakat dan pembinaan bibit-bibit usia muda gitu biasanya proposal proyek ya sekitaran-sekitaran seperti itu gitu ya Nah biasanya kalau mahasiswa tuh di bisnis sama di proyek itu kurang-kurang banyak tuh di bisnis ada tidak ketika nanti mungkin teman-teman masuk ke PKM ada yang proposalnya masuknya ke proposal untuk wira usaha misalnya ada tapi untuk proyeksi jarang-jarang sih kecuali nanti kamu sudah masuk ke dunia kerja lalu selain proposal bisnis ada proposal proyek teman-teman proposal eh selain proposal bisnis dan proyek ada yang ketiga proposal penelitian nah ini sangat akademisi ini akademis banget nih yang dilakukan oleh dosen mahasiswa nih adalah proposal penelitian nanti kamu anak-anak DKV misalnya nih adalah anak-anak yang akan membuat proposal penelitian ketika nanti semester enam atau tujuh lah nanti mereka akan membuat proposal penelitian nah proposal ini biasanya digunakan pada bidang akademik khususnya di di kampus untuk menjalankan kegiatan penelitian 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 riset gitu seperti proposal skripsi proposal skripsi untuk S1 tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3 misalnya kalian bekerja sebagai peneliti juga akan membuat proposal penelitian misalnya kalian bekerja sebagai dosen juga akan membuat kegiatan penelitian kegiatan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa tuh di semester akhir tuh kegiatan tugas akhir tuh itu tidak serta-merta bikin tugas akhir tapi harus melalui tahap proposal dulu jadi dilihat dulu latar belakangnya dilihat dulu kajian teoretisnya dilihat dulu metodologinya masuk akal nih metodologinya nih nah ketika proposalnya sudah diterima dan sudah disetujui oleh pihak yang berwenang disitu maka si peneliti baru boleh melakukan kegiatan penelitian jadi tidak langsung kamu masuk semester 8 bikin skripsi tidak harus ada proposalnya dulu namanya proposal skripsi biasanya proposal skripsi itu ada tiga aspek ada pendahuluannya ada kajian teoretisnya dan ada 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 mana ada metodologinya ketika pengujian terhadap pendahuluan pengujian terhadap kajian teori dan pengujian terhadap metodenya sudah diterima oleh pihak yang dianggap berwenang dalam suatu instansi maka proposal skripsinya diterima kalau proposal skripsinya diterima maka penelitiannya ini bisa dilanjutkan skripsinya bisa dikerjakan gitu nah dalam hal mahasiswa apakah hanya mahasiswa yang semester akhir saja Pak yang boleh melakukan kegiatan penelitian atau tidak kegiatan penelitian itu bisa saja dilakukan oleh mahasiswa semester 1 semester 3 semester 5 semester 4 semester 2 jangan anggap penelitian itu adalah sesuatu yang sangat wah gitu ada istilahnya ada istilahnya riset ada istilah mini riset teman-teman penelitian penelitian kecil itu juga bisa dilakukan oleh kita dan bisa diakui sebagai suatu kegiatan penelitian apa sih contoh mini riset itu misalnya nih survei tanggap apa tanggapan mahasiswa DKV kelas SE terhadap penggunaan learning management system Unindra itu kan penelitian juga tapi ruang lingkupnya kecil di anak-anak kelas SE doang survei tanggapan mahasiswa DKV angkatan 2022 terhadap misalnya terhadap aplikasi Sika dari kampus Universitas Indra Prasata Pegeri itu juga penelitian tapi ruang lingkupnya kecil kalau ruang lingkupnya besar bagaimana misalnya misalnya persepsi mahasiswa Unindra itu kan udah uas tuh mahasiswa Unindra kan ada puluhan ribu kan nah itu berarti sudah besar skalanya tuh itu proposal penelitian anak DKV biasanya penelitian-penelitiannya ada dua sih ada pengkajian ada perancangan kalau yang pengkajian berarti dia mengkaji kenapa sih bentuk borobudur begitu kenapa sih bentuk masjid atauhir begitu kenapa sih bentuk masjid kubah emas begitu itu pengkajian kalau perancangan dia bikin sesuatu menghasilkan sesuatu karya misalnya bikin poster bikin infografik bikin animasi bikin buku bikin foto buku foto bikin komik bikin buku bercerita bergambar dan sebagainya intinya kalau perancangan itu menghasilkan produk menghasilkan karya kalau pengkajian itu menghasilkan analisis terhadap suatu karya seni terakhir nih selain bisnis proyek penelitian ada proposal kegiatan ini yang paling sering banyak dibuat nih oleh mahasiswa bikin kegiatan pensi perlu proposal namanya proposal kegiatan bikin acara misalnya ospek perlu proposal kegiatan ospek bikin kegiatan misalnya LD apa latihan kepemimpinan tingkat dasar LKTD misalnya latihan kepemimpinan tingkat dasar perlu proposal kegiatan nah mahasiswa nanti khususnya yang anak-anak BEM akan sering bersinggungan dengan proposal kegiatan gitu jadi ada empat coy ada empat nanti klik ketika kalian diminta apa ketika kalian membuat proposal silahkan pilih mau bikin proposal bisnis silahkan mau bikin proposal proyek silahkan mau bikin proposal penelitian silahkan mau bikin proposal kegiatan kalian juga silahkan enggak ada yang melarang silahkan pilih yang manapun yang menurut kalian oke contohnya banyak sekali di internet ada di link link deskripsi ada nih link deskripsi kan ada tuh di bawah nah itu silahkan lihat di bawah itu tuh ada contoh linknya nanti link itu di copy pindahin ke browser nanti itu ada contoh proposal kegiatan itu kalian juga bisa mengadaptasi dari situ silahkan di apa dipikirkan tuh mau pakai mau buat proposal kegiatan yang mana atau mau buat proposal yang seperti apa kita lanjut dulu itu udah ya empat ya jadinya ya fix ya cuma empat jenis yang mana nanti kalian memilih salah satu mau bisnis proyek penelitian atau kegiatan itu silahkan oke kita lanjut ya tujuannya apa sih proposal pertama untuk mendapatkan persetujuan tadi saya bilang legalitas yang kedua kalau berkaitan dengan pengumpulan dana tentu saja ini bertujuan untuk mendapatkan sponsor mendapatkan donatur mendapatkan investor tapi rata-rata ya begitu kalau proposal kegiatan proposal proyek proposal bisnis itu mendapatkan dana apakah proposal penelitian juga mendapatkan dana iya kalau memang kamu bekerjanya sebagai peneliti ketika kamu buat proposal penelitian dan status kamu sebagai peneliti maka proposal kamu juga digunakan sebagai permintaan dana lah lalu yang ketiga untuk mendapat dukungan mendapat dukungan perlu disemangati ternyata yang mendapatkan dukungan kalau tidak disemangati sama besti tidak disemangati sama ayang tentunya tidak akan berjalan dengan lancar nah jika berkaitan dengan proposal pemerintah proyek-proyek proposal bertujuan untuk melakukan tender nah biasanya kalau ada ada perusahaan baru teman-teman perusahaan baru mereka butuh logo nih nah kamu sebagai desainer misalnya lulusan DKV buat proposal nanti akan ikut tender tuh buat proposal ikut tender nanti presentasikan dengan biaya sekian kami mampu membuat logo yang sangat bagus itu nanti akan jadi pertimbangan-pertimbangan si pemilik perusahaan atau instansi tertentu siapa kira-kira namanya kreatif yang akan dipakai biasanya ada banyak kreatif disitu tuh ada tim kamu ada tim lain ada tim lain ikut tender nanti akan berlomba-lomba siapa yang akan diterima tendernya nah untuk mendapatkan penawaran kerja bisnis ini juga bisa digunakan tapi kalau proposal bisnis biasanya digunakan untuk mencari investor ingat ya empat-empat tadi tuh jangan lupa empat proyek bisnis penelitian kegiatan kegiatan apa ini fungsinya apa pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga pemerintah atau swasta dari lembaga kampus misalnya digunakan untuk mengadakan acara tertentu pelatihan seminar lomba banyaklah kegiatan pokoknya semua kegiatan itu butuh proposal sebagai pengajuan permohonan kepada sponsor oke tadi udah dijelaskan sebagai data management dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya ya kita lanjut ini udah tadi kelebihan dan kekurangan of course setiap suatu konsep pasti ada kelebihan dan kekurangan nah pertama kelebihannya adalah bisa membantu menumbuhkan hubungan profesional awal antara pihak yang akan mengadakan kegiatan dan pihak pemberi dana sponsorshipnya lalu proposal bisa memfasilitasi kata-kata yang tepat untuk konsep itu jadi semua gagasan kita yang ada di kepala nih sebagai kita seorang yang memiliki kegiatan kan ada konsep tuh itu kita tuangkan di dalam tulisan itu biar dibaca sama orang yang kita tuju ya silahkan dibaca sendiri kita lanjut dulu karena banyak sekali ini ada 30 proposal kegiatan tuh memiliki beberapa konsep yang pertama harus ada dasar pemikiran harus ada latar belakang tujuan bentuk kegiatannya waktunya kapan jadwalnya kapan jadwal itu round down biasanya ya waktu dan tempat itu dimana kegiatannya dilaksanakan dan kapan dilaksanakan kalau jadwal kegiatan itu round down misalnya waktunya hari Jumat di aula jadwal kegiatannya jam 8 sampai jam 9 apa jam 9 sampai jam 10 apa jam 10 sampai jam 11 apa karena hari Jumat jam 11 sampai jam setengah 1 sholat Jumat pesertanya siapa aja itu kalau proposal kegiatan sampai ke biaya panitia itu nanti ada contohnya teman-teman nah ini sistematikanya silahkan diikuti sistematikanya biasanya kalau di penulisan ilmiah teman-teman ada aturan margin sebelah kiri 4 cm, sebelah atas 4 cm, sebelah bawah 3 cm, sebelah kanan 3 cm ini saya benar nggak ngadepnya sih saya nggak tahu nanti di sana gimana jadinya pokoknya ini sebelah kanan saya nih, ini sebelah kiri, sebelah atas, bawah nih jadi kalau kita bikin tulisan kan ini HVS nih itu kan kita atur margin dulu sebelah kirinya nih yang bagian kena sampul nih yang bagian kena step plus kalau bikin cover itu 4 cm, sebelah atasnya 4 cm, sebelah bawahnya 3 cm, sebelah kanannya 4 cm nah ini ada keterangannya tuh di slide yang saya tampilkan jangan lupa kertasnya A4 nah biasanya kan kalau spasi itu ganda sih kalau di tulisan ilmiah boleh ganda boleh 1,5 yang kita gunakan kalau di sini dicontohkannya line spacingnya 2 kan line spacing ada yang 1 spasi, ada yang 1,5, ada yang 2 biasanya untuk skripsi itu 2, tapi kalau untuk makalah-makalah itu 1,5 jangan lupa before sama afternya di nol-in dulu ini di spasi hurufnya Time Show Roman jangan lupa Time Show Roman 12 Justify rata kiri dan kanan ini contoh covernya nih, contoh judulnya nih pembuatan media edukasi komik tentang anti kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai bentuk pencegah media edukasi bisa komik kan nanti komiknya disebar di sekitar kampus itu juga termasuk proposal kegiatan nih proposal kegiatan mahasiswa kalian bisa lihat contohnya tuh kegiatan apa yang dilakukan oleh si mahasiswa ini nih sama Mbak Zeti sama Mas Pahmi nih Mbak Zeti sama Mas Pahmi bikin kegiatan tentang pembuatan media edukasi komik tentang anti kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai bentuk pencegahan jadi mereka akan membuat media edukasi berupa komik berupa komik tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus nah berarti mereka harus bikin proposalnya dulu kenapa latar belakangnya nih latar belakang kenapa kok harus bikin media edukasi komik apa sih yang diharapkan dari komik tuh dari mana sumber pendanaannya terus seperti apa konsep komiknya bagaimana kajian teoretisnya itu dijelaskan secara rinci nah ini sistematikanya nih sistematika proposalnya nih ada latar belakang tujuan, manfaat, ruang lingkung, indikator keberhasilan indikator keberhasilan itu apa aja yang menjadi hal-hal yang menentukan bahwa kegiatannya berhasil tahapan kegiatannya gimana, pembiayaannya seperti apa itu dijelaskan lalu serancangan kegiatan tadi kan pendahuluan yang kedua rancangan kapan pelaksanaannya di mana, pelaksanaan kegiatannya seperti apa pelaksana tuh orang-orangnya, personilnya panitianya jadwal kegiatan itu tadi saya jelaskan tentang round down metodenya seperti apa dan peta risiko kegiatan terakhir ada ditutup simpulan dan saran of course setiap kita bikin karya tulis ini kan karya tulis diakhiri dengan simpulan dan saran nama kegiatan ini silahkan dibaca ya kita daftar pustaka selalu ada oke ini contoh proposal kegiatannya temen-temen nih seperti ini nih ya saya saya contohkan nah seperti ini nih contohnya nih ini temen-temen bisa download di kolom deskripsi nih proposal kegiatan ketidak kebahasan dan kesetara kesastraan judulnya gerakan bersama merestarikan bahasa daerah nah ini kan proposal kegiatan nih ini hanya contoh temen-temen temen-temen boleh saja menggunakan proposal kegiatan-kegiatan yang lain tapi jadikan ini sebagai contoh ternyata seperti ini loh sistematikanya seperti ini loh konsepnya ini bisa kalian lihat sendiri bisa di kolom deskripsi juga saya masukkan kamu bisa download file ini nih file ini kamu bisa download di LMS nanti kamu cari tuh linknya kalau masukin ke dalam browser nanti kamu bisa download sendiri file yang tadi contoh kegiatan contoh proposal kegiatan oke tapi kan kita jurusannya DKV temen-temen ya artinya kegiatan-kegiatannya harus berkaitan dengan unsur ke DKV-an jangan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki unsur ke DKV-an proposal mural bikin mural nih misal di RT mana nih kan pagarnya berantakan tuh nah kamu bikin proposal proposal pembuatan mural kepada siapa tuh ditujukannya atau kamu bikin kayak tadi tuh proposal bikin komik edukasi nah itu silahkan bikin poster nah silahkan bikin bikin poster tentang kekerasan seksual nah itu silahkan bikin video apa namanya video layanan masyarakat itu silahkan apapun yang berkaitan dengan desain komunikasi visual silahkan tentukan topiknya nanti kita diskusikan kira-kira topiknya oke apa enggak gitu ya untuk hal ini kita tentunya teman-teman bisa membaca secara mandiri yang jelas serinci apapun saya menjelaskan tentang konsep teori tentang proposal kegiatan tidak akan afdol kalau enggak ada contohnya makanya tadi saya berikan contohnya teman-teman bisa download di kolom deskripsi ada linknya nanti kamu kopas aja nah itu silahkan dijadikan patokan oh ternyata proposal kegiatan itu seperti ini kalian juga bisa browsing seperti apa sih contoh proposal kegiatan seperti apa sih contoh proposal pengabdian kepada masyarakat gitu nanti kalau kurang-kurang juga akan saya berikan contohnya secara detail teman-teman ya kalau memang diperlukan oke itu aja jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di whatsapp terima kasih selamat bekerja selamat bekerja terkait apa yang harus dilakukan berikutnya nanti kita diskusikan di grup whatsapp masing-masing ya nanti pak kita harus gimana berapa orang satu kelompok apa yang harus kami lakukan pertama kali nah itu nanti kita diskusikan di grup terima kasih semua selamat apa malam ya salam sehat selalu lah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios semua